Intro Pemirsa, Pejabat Komandan Korem atau Dandrem 011 Lila Wangsa, jajaran Kodam Iskandar Muda yang berkududukan di kota Loksemawe, Provinsi Aceh, akan diganti dalam waktu yang dekat. Pergantian itu setelah Panglima TNI Laksamana Yudho Morgono memutasi sejumlah Pejabat Komandan Korem di jajaran TNI AD, salah satunya Jabatan Strategis Komandan Korem 011 Lila Wangsa. Selain diganti, Panglima TNI menaikkan pangkat Pejabat Dandrem 011 Lila Wangsa dari Kolonel Infantri Bayu Permana menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI. Brigjen TNI Bayu Permana merupakan kelahiran Jakarta 17 Januari 1972, perusahaan Akademi Militer tahun 1994 dari kecabangan Infantri. Brigjen TNI Bayu Permana dipercaya mengemban amanat sebagai Komandan Korem 102 Panju-Panjung di bawah Kodam 12 Nujukura, Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak 16 Januari 2023 menggantikan Brigjen TNI Yudhanto Putrajaya. Kodam yang akan menduduki Jabatan Strategis sebagai Komandan Korem 011 Lila Wangsa, menggantikan Brigjen TNI Bayu Permana yakni Panglima TNI menunjuk Kolonel Cavalry Kapti Herkantiawan, seorang perwira TNI AD yang sebelumnya menduduki Jabatan Asintelkas dan Tiga Belan, Merdeka Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kolonel Cavalry Kapti Herkantiawan adalah seorang perwira TNI AD. Dipercayakan mengemban amanat sebagai Komandan Korem 011 Lila Wangsa, tepatnya di Kota Lokusmawai, Provinsi Aceh, jajaran Kodam Iskandar Muda sejak 16 Januari 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!